Oh mana ada kameranya naik tangga begini begini dong Naga ayo 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 apa kabar baik enggak bisa Halo itu dia datang nggak sendirian soalnya dia datang sama temen-temennya yang 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 superhero juga sih tapi saya nggak tahu itu apaan semuanya hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini maunya apa? Ini kan Kamen Rider kan dari Jepang ya. Ini Kamen Rider apa ya? Kamen Rider Dero. Tahun berapa? Ah, 2009 lah. 2009 lah. 2008 lah. Sudah lama tuh. So what will you doing man? Wow, Mas Didi punya ini, mau lawan Kamen Rider biar berantem superhero? Enggak, saya bukan mau ngomong, bukan mau ngelawan dia mau ngapa, mau sombong aja gue punya baju ini. Yoi. Mau pake lagi. Cocok juga. Suka ngadi, begini. Bagus, kamu pekal ya, kalau begitu begitu pekal banget. Naluri. Punya karyawan katanya buat ini? Iya, tadinya sekarang lagi libur. Sekarang lagi libur? Libur. Ah, gue gak nanya jam masuknya. Masalah, sekarang lagi libur karena lagi sebuah kuliah, jadi saya gak punya karyawan sekarang. Sekarang gak punya karyawan? Lagi, iya. Terus gimana bikin nih, katanya dijual keluar dari segala? Iya, iya, bikin sendiri kalau misalkan itu. Bikin sendiri? Sudah biasa bikin sendiri, juga bikin sendiri semua. Karyawan harus di training juga? Iya, harus training. Berapa lama training karyawan? Tergantung mereka, kalau misalkan skillnya ternyata bagus, cuma tiga hari juga, kan, baru gitu. Tiga hari bisa? Bisa. Oke, saya mau tau, ini jualnya berapa sih harganya? Kalau kita kan dari strip project itu ada dua macam ya, ada dua tipe, tadinya ada tiga tipe. Jadi ada yang reguler, premium. Nah, ini tuh yang premiumnya. Nah, kalau yang reguler itu yang standar banget lah. Kalau yang premium itu yang udah lebih detail, lebih bagus gitu. Lebih mahal jadinya. Kalau yang reguler itu biasanya saya jual 1,7 sampai 1,9. Itu full set. 1,7 sampai 1 set? 1 set. 1,7 sampai 1,9 itu kalau di Indonesia. Kalau misalkan harga luar saya beda lagi, naikin lagi 20% ya. Gitu. Kalau di, kalau ini apa ini? Kalau yang ini premium. Yang premium saya buka dari 2,5. Dari 2,5 juta? Oke. Terus modalnya dari mana? Kamu kan mahasiswa nih. Modal awalnya dari mana? Kan udah banyak nyampah nih kan. Oh, saya dulu jual nasi kuning. Gimana? Jual nasi kuning di kampus. Kamu jual nasi kuning? Iya. Buat modal ini nih. Buat modal ini nih? Iya. Jual nasi kuning di kampus sama sambil kuliah? Sambil kuliah. Jadi sambil pagi ini datang kelas nih. Tawarin. Dosen juga kadang beli gitu. Lapar kan dosen juga. Yang bikin nasi kuningnya? Yang beli. Ngambil di orang. Hah? Ngambil di orang. Jadi tiap hari itu mesen 440. 40 ini nenteng ke kampus gitu. Dua kanan kiri gitu. Oh iya iya. Terus kan dari tadi kan udah dijual keluar negeri, keluar negeri. Kemana sih paling banyak Jepang jangan-jangan? Enggak, enggak. Justru kalau Jepang itu malah agak susah sih. Jadi saya kemarin itu Singapura yang paling terakhir. Singapura? Haa Singapura. Sebelumnya sempat ke Perancis juga. Cuman yang apa yang kebanyakan sih saya nolak biasanya kalau aku di luar negeri. Misalnya emm kadang apa namanya emm sering kebanyakan orderan yang di Indonesia nya. Jadinya di luar negeri nya takut daku uber gitu. Jadi kalau saya ngejangan di luar negeri kalau benar-benar lagi free atau lagi ada karyawan gitu. Oh sebulan bisa jual berapa ini? Kalau misalkan saya nggak tolak mungkin sebulan itu ada tiga. Sebulan ada tiga? Cuman saya benar-benar saya tolak karena saya kan kuliah. Saya maksudnya oke lah duit masuk gitu tapi kuliah nomor satu. Kuliah nomor satu. Kalau saya lanjut katanya Daniel Kaito punya sesuatu buat saya. Aha. Apa itu? Oh. Oh. Ini kamu yang lukis. Jadi ada saya, ada Aska, ada Kamen Rider nya. Terima kasih ya. Saya taruh sini dulu. Saya taruh sini dulu. Nah oke.